Intro Salam satu aspal, salam satu jiwa, salam satu hati Kali ini saya akan mengupas sedikit sejarah dari SGC 86 Motorcycle Brotherhood SGC 86 MB adalah sebuah komunitas pecinta sepeda motor yang berdiri pada tanggal 2 November tahun 2010 di kalangan masyarakat Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta SGC adalah kepanjangan dari super generik komunitas ini berasal dari nama obat generik yang murah dan memiliki hasil yang sama dengan obat yang mahal sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat Karena SGC 86 MB berharap dapat merangkul semua kalangan masyarakat yang ingin bergabung di klub motor dengan tidak membedakan status sosial, tipe, jenis dan model kendaraan yang digunakan Sedangkan 86 adalah salah satu kodewa atau sandi yang harus dipahami oleh anggota polisi Sandi itu memiliki arti sama-sama mengerti atau memahami sebuah tugas yang diberikan Dan logo SGC 86 yang bertuliskan Motorcycle Brotherhood bermakna sebuah persaudaraan yang utuh para pengguna sepeda motor Maka SGC 86 Motorcycle Brotherhood bisa diartikan persaudaraan pengguna sepeda motor tanpa membedakan ras dan level ekonomi di masyarakat terbuka untuk siapa saja Dengan memegang teguh peraturan klub dan siap melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan Selogan SGC 86 MB adalah SGC 86 bukan dirompi tapi di hati Tahun 2011 SGC 86 Motorcycle Brotherhood mengadakan touring perdana yang bertema Night Trip to Pelabuhan Ratu Acara ini diadakan pada tanggal 8-9 Januari 2011 dalam rangka rekrutmen member baru dengan biaya pendaftaran hanya Rp. 15.000 dengan mendapatkan fasilitas stiker dan makan malam Stiker ini wajib ditempelkan di kendaraan peserta touring yang digunakan bagi yang belum menjadi anggota Secara otomatis yang mengikuti agenda ini dinyatakan sebagai anggota SGC 86 Motorcycle Brotherhood Ini adalah untuk yang pertama kalinya SGC 86 Motorcycle Brotherhood menggelar touring setelah diadakan deklarasi pendirian SGC 86 Motorcycle Brotherhood Tujuannya kali ini adalah objek wisata Pelabuhan Ratu Tak hanya sekadar touring dan jalan-jalan saja Maksud dan tujuan touring kali ini selain untuk mendekatkan diri antar sesama anggota sekaligus keluarga dari masing-masing anggota Tutur ayah Yuli sebagai ketua umum SGC 86 Motorcycle Brotherhood Periode 2010 ini Ini sesuai dengan logo dari SGC 86 Motorcycle Brotherhood Artinya bahwa SGC 86 Motorcycle Brotherhood adalah sebuah keluarga besar Terbukti saat masuk pagi hari SGC 86 Motorcycle Brotherhood disambut hangat oleh abah besi yang saat itu menjadi salah satu penjaga wisata Pelabuhan Ratu Kenangan ini akan tetap melekat sampai Kapanpun Tahun 2012 SGC 86 Motorcycle Brotherhood mengadakan touring dan perayaan aniversari kedua di Indramayu Tepatnya di kediaman Broharto dengan seluruh keluarga SGC 86 MB dengan sederhana dan penuh Kebersamaan yang luar biasa Dalam tahun ini ada banyak cerita yang sangat berbekas dan tidak terlupakan Mau tahu ceritanya lain kali akan saya ceritakan deh Pokoknya ajib banget Momen aniversari ini pun lantas disambut para anggotanya dengan menggelar touring ke kawasan Indramayu Selain bisa kumpul bareng kita mau membuktikan kalau SGC 86 Motorcycle Brotherhood Persaudaraan tetap terjalin Sukses buat SGC 86 Motorcycle Brotherhood 2013 pada tahun ini SGC 86 Motorcycle Brotherhood Turing ke Garut dengan membawa 53 calon member atau yang disebut caang Ini adalah rekor terbaik yang didapat SGC 86 Motorcycle Brotherhood Dengan jumlah caang dan member terbanyak sampai saat ini Dari 53 caang hanya 23 orang yang lulus menjadi member SGC 86 Motorcycle Brotherhood Sedangkan untuk 20 caang lainnya masih menjadi anggota prospek SGC 86 Motorcycle Brotherhood Ujar Brobayu yang saat itu menjadi ketua umum SGC 86 Motorcycle Brotherhood Kedua setelah ayah Yuli yang terpilih di agenda Mubes SGC 86 Motorcycle Brotherhood Kedua Pada tahun 2013 ini juga SGC 86 Motorcycle Brotherhood mengadakan aniversari di Cianjur Yang dibarengi dengan pendirian wadah 1 Aspel Brotherhood Dan untuk pertama kalinya perayaan aniversari SGC 86 Motorcycle Brotherhood ini Ini diadakan secara terbuka untuk semua biker Walaupun diadakan di tempat yang lumayan sulit dijangkau para tamu undangan Tetap banyak yang hadir yang dihadiri dalam acara ini Lebih dari 187 klub dan komunitas dari berbagai daerah Acara ini juga didukung oleh KMC Cipanas, Bionic Cianjur dan Wadah 1 Aspel Brotherhood Luar biasa Tahun 2014 SGC 86 Motorcycle Brotherhood mengadakan aniversari keempat di Cisarua Bogor Dengan membawa seluruh keluarga besar SGC 86 Motorcycle Brotherhood Selain itu, member SGC 86 Motorcycle Brotherhood membawa keluarga Sehingga lokasi untuk aniversari keempat ini diadakan di tempat yang nyaman dan mudah dijangkau Lokasinya, Cisarua Bogor merupakan pilihan terbaik karena masih cukup nyaman dijalani anak-anak Ketambah, Brawarto dalam keterangan resminya yang saat itu menjadi ketua umum SGC 86 Motorcycle Brotherhood ketiga Acara aniversari keempat ini juga mengundang seluruh Bikes dan terbuka untuk umum sehingga lebih dari 253 komunitas dan klub motor Terhadir luar biasa Dan untuk pertama kalinya SGC 86 Motorcycle Brotherhood dari wilayah Klaten Jawa Tengah Ikut hadir dalam aniversari SGC 86 Motorcycle Brotherhood Keseruan semakin bertambah karena kehadiran kawan-kawan dari Wadah Kerokan Depok, Wadah Satu Aspal Broadhood Wadah Terminal Sadulur dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu luar biasa buat kalian semua Salam Satu Aspal Tahun 2015 SGC 86 Motorcycle Brotherhood mengadakan perayaan aniversari kelima di Cilember Bogor Aniversari kali ini Juga membawa seluruh keluarga besar SGC 86 Motorcycle Brotherhood beserta keluarga Dalam agenda ini juga diadakan Mubes SGC 86 Motorcycle Brotherhood keempat untuk menentukan kebijakan-kebijakan baru SGC 86 Motorcycle Brotherhood yang akan dijadikan ADART yang baru Dalam Mubes kali ini terpilihlah Bro Bobby sebagai Ketua Umum SGC 86 Motorcycle Brotherhood keempat Selamat menjalankan tugas brother Aniversari SGC 86 Motorcycle Brotherhood kelima ini hanya mengundang beberapa komunitas dan klub saja Hal ini dikarenakan lokasi yang sulit ditemukan Akan tetapi tetap terbuka unuk semua bikas yang ingin hadir sehingga hanya 157 komunitas dan klub motor yang hadir Dalam acara ini keseruan semakin bertambah karena kedatangan kawan-kawan dari Wadah Kerokan Depok Wadah 1 Aspal Brotherhood Wadah Terminal Sadulur dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu luar biasa buat kalian semua Salam 1 Aspal dalam aniversari SGC 86 Motorcycle Brotherhood yang kelima ini Banyak menyimpan cerita mistis Hal ini bukan hanya member SGC 86 Motorcycle Brotherhood saja yang mengalaminya Semua tamu undangan juga mengalaminya Hihihi serem Lain waktu saya akan menceritakan lebih detail lagi ya Tahun 2016 pada tahun ini SGC 86 Motorcycle Brotherhood mengadakan touring kangen dan aniversari ke-6 Dengan sesepuh SGC 86 Motorcycle Brotherhood dengan support dari keluarga Kerokan Depok dan Klinik Bregas BMS Halim Hal ini dikarenakan sudah lama sekali kita tidak touring bareng dengan sesepuh, pendiri, dan semua member SGC 86 Motorcycle Brotherhood Jadi sekali-kalilah kita touring bareng lagi sekalian melepas kangen Ujar Broanto sebagai ketua umum SGC 86 Motorcycle Brotherhood ke-5 ini yang mendapat gelar ketua suku Acara aniversari ini diadakan di kediaman Bro Ucup yang bertempat di Pelabuhan Ratu yang lokasi super ekstrim Jadi banyak menyimpan cerita yang melekat dan tidak bisa lupakan pokoknya luar biasa dah Sejak tahun 2010 hingga sekarang 2016 SGC 86 Motorcycle Brotherhood masih tetap eksis dalam dunia bikas dan tergabung dalam beberapa wadah komunitas motor lainnya Seperti satu aspal Brotherhood dan terminal sadulur serta keluarga Kerokan Depok Semoga persaudaraan kita tetap terjalin sampai kapanpun Demikian kupas sejarah SGC 86 Motorcycle Brotherhood kali ini Jangan lupa subscribe ya Salam satu aspal Salam satu jiwa Salam satu hati You are my brother Salam satu Terima kasih.